Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan kudid pekerti kelas 1 Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukkan kepala Let's pray together A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Wihrohmatika ya arrohamirrohim Amin Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 2 Aku cinta Al-Quran Submateri menghafal surat Al-Fatiha Menghafal surat Al-Fatiha itu mudah Caranya adalah dengan cara dilafalkan berkali-kali Atau didengarkan berkali-kali Sekarang mari kita coba menghafal surat Al-Fatiha Nah, sekarang Pak Mukhtar akan membacakan surat Al-Fatiha Anak-anak, silakan simak dulu A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Walabdallin Nah, sekarang Pak Mukhtar akan baca satu ayat Nanti anak-anak bisa menirukan Bismillahirrohmanirrohim Coba sekarang dipirukan Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Nah, sekarang ayat yang kedua Silakan disimak Kemudian nanti dipirukan Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Ayat yang ketiga Silakan disimak Ar-Rahmanirrohim Ar-Rahmanirrohim Ayat keempat Silakan disimak Maliki yawmiddin Maliki yawmiddin Ayat kelima Silakan disimak Kemudian dipirukan Iyakana'buduwa Iyakana'sta'in Iyakana'buduwa Iyakana'sta'in Ihdinas syiratul mustaqim Silakan dipirukan Satu, dua, tiga Ihdinas syiratul mustaqim Ayat ketujuh Silakan disimak Syiratul ladzina an'amta'alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladzallin Silakan dipirukan Abata Syiratul ladzina an'amta'alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladzallin Alhamdulillah anak-anak Pembelajaran kali ini Sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari kali ini Bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan ridha Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita akhiri Pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdallah dan doa Kabarotul majlis Alhamdulillah Yurabbil alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Salah Sampai jumpa di video in Terima kasih.